Dua pekerja bangunan terluka bakar setelah ledakan hebat terjadi di sebuah ruko yang tengah direnovasi di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Ledakan diduka berasal dari tabung kompresor yang digunakan korban untuk pengecatan dinding. Dua orang pekerja bangunan ini sudah tak berdaya setelah terjadi ledakan hebat di sebuah ruko yang tengah mereka renovasi di kawasan Pasar Tanah Abang, Jalan Kehijemas Mansur, Jakarta Pusat, Sabtu Sore. Satu korban nampak syok dengan luka bakar di beberapa bagian tubuh. Sedangkan rekannya sudah terkapar lemas akibat mendapatkan luka yang lebih parah. Insiden bermula saat kedua korban tengah merenovasi sebuah ruangan di lantai dua bangunan ruko. Tiba-tiba terjadi ledakan yang disertai percikan api. Beruntung api berhasil dipadamkan hanya dengan menggunakan semprotan tabung apar. Namun kedua korban mengalami luka bakar. Ledakan diduga berasal dari tabung kompresor yang tengah digunakan untuk melakukan pengecatan dinding. Polisi hingga kini masih menyelidiki kasus ledakan ini. Sementara kedua korban telah dilarikan ke rumah sakit guna mendapatkan pertolongan medis. Dari Jakarta, Reni Sanjaya melaporkan.